Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sekolah Meningah atas Katolik Regina Pacis Bajawa memanfaatkan limbah sekolah maupun rumah tangga untuk menghasilkan biogas yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan, yaitu teknologi biodigester. Biodigester merupakan alat yang digunakan untuk mengubah limbah organik menjadi biogas yang merupakan salah satu energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menggantikan minyak tanah maupun kayu bakar serta dapat dipergunakan sebagai penerangan di malam hari. Dengan memanfaatkan limbah sekolah, pihak CV Suluh Lingkungan Konsultan bekerjasama dengan SMA Katolik Regina Pacis Bajawa menerapkan teknologi biodigester untuk menghasilkan biogas selain sebagai sarana pembelajaran bagi siswa tetapi juga untuk dikembangkan sebagai teknologi ramah lingkungan bagi masyarakat. Kepala Sekolah SMA Katolik Regina Pacis Bajawa, Herdin Diwa, sangat mendukung pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk pembelajaran di sekolah agar siswa dapat meningkatkan kemampuan akademik di tengah masyarakat nantinya. Konsep pendidikan itu sebetulnya kita mengenalkan dengan mengenal dengan pendidikan yang konseptual daripada kita berbicara soal secara teoritis yang ada di dalam kelas sekarang kita menyaksikan langsung oh ternyata CH4 itu seperti ini di implementasi dan itu saya pikir sangat baik sekali untuk anak-anak kita dan jangka panjang ke depan adalah melalui kerjasama kita dengan sekolah seluruh lingkungan dan juga kita menghendaki supaya sekolah ini punya konsep untuk arah lingkungan dan bagaimana kita mendesain step demi step, langkah demi langkah supaya cita-cita kita bersama sekolah ini menuju kepada ramah lingkungan itu bisa terjadi. Manager CV Sulu Lingkungan Konsultan dan Pemateri Terkait Teknologi Biodigester Adrianus Petrus Lagor menjelaskan bahwa pemanfaatan limbah sekolah maupun rumah tangga harus dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari selain sangat ekonomis tetapi juga dapat mengurangi emisi dan mencegah pencemaran udara. Energi ramah lingkungan itu merupakan salah satu tren sekarang dan sebenarnya juga potensial atau bahan baku untuk menghasilkan gas metan itu dekat sekali dengan rumah tangga-rumah tangga. ya hari ini di sekolah di sekolah tidak ada ternak atau mereka tidak punya orientasi untuk memasak tetapi yang menarik di sekolah ini adalah mereka belajar secara teoretis tentang apa itu gas metan, ya apa itu fermentasi, apa itu penguraian anaerob, aerob dan semua anak-anak belajar itu tetapi sayangnya tidak ada media pembelajaran. Kebetulan di SL Konsultan punya keahlian untuk membangun biodigester dari toilet ataupun dari kotoran ternak lainnya. Teknologi biodigester untuk menghasilkan biogas diharapkan menjadi alternatif terbaik untuk dapat dipergunakan sebagai energi terbarukan yang bisa membantu masyarakat untuk hidup sehat serta menekan tingginya ketergantungan terhadap bahan bakar minyak. Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT.